Kali ini gue mau ngobrol tentang gimana sih sosok almarhum Saat Jeffrey Al Bukhari Mungkin banyak yang pengen tau di luar sana Kan gue ngerasain gitu ya, tidak hanya yang kayak da'wah ke luar kota gitu-gitu Itu kan waktu sedikit banget di rumah Itu gimana? Abi tuh kalo pulang ke rumah atau mungkin jarang pulang ke rumah Gimana sih dulu? Gimana Abi dulu mendidik lu atau di rumah gimana? Kalo di rumah tuh gak pernah kayak ngurusin kerjaan Kalo udah di rumah ya Maksudnya kayak gak pernah dia sibuk ngurusin kerjaan Pokoknya kalo udah di rumah sama keluarga ya sama keluarga aja gitu Terus jahil banget Terus berisik Gitu gak bisa diem gitu Seru ya? Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalo Nah kali ini Gue sama Adiba Mau Kita semua nih mau tau nih Dip Kita mau tau gimana sosok seorang ayah buat lu Kan biasanya anak cowok tuh lebih deket ke imunnya Nama siapa lebih deket ke bapaknya Nah kemarin kan kita baru ngeluarin juga lagu Buda dari surga kan yang pernah dibawain sama ayah Emang gila apa ayah ke hujin? Abi Abi Lagu yang pernah dibawain sama Abi Gimana perasaan lu? Bisa ngebawain lagu Abi Ada ini gak sih? Kayak Abi ini buat Abi gitu Yalah Ada pasti Deg-degan sih Ya karena Ya itu gue gak beda Tapi kan Ya setidaknya apa ya Ada lah ya rasa buat Persembahan buat Abi gitu Rindu atau apa Iya ada Pasti ada Cuman ya banyakan Deg-degan ya Deg-degan ya Deg-degan ya Pasti gara-gara gue Ayo 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 Bagus ya begini Cewek tuh tulip poin Jangan jadi cewek yang suka ngegantung Asik Eh tapi nih Gue laman ya Selain banget Emang Andang gak digantung sekarang? Tidak Tidak Sama-sama Kali ini gue mau ngobrol Tentang gimana sih Sosok Almarhum Maksud Jeffrey Al Bukhari Mungkin banyak yang pengen tau di luar sana Kan gue ngerasain gitu ya Sedihannya yang kayak Da'wah Keluar kota gitu-gitu Itu kan waktu sedikit banget di rumah Itu gimana? Abi tuh kalo pulang ke rumah Atau mungkin jarang pulang ke rumah Gimana sih dulu? Gimana Abi dulu Mendidik lu Atau di rumah gimana? Kalo di rumah tuh gak pernah kayak ngurusin kerjaan Kalo udah di rumah ya Maksudnya kayak Gapernah dia sibuk ngurusin kerjaan Pokoknya kalo udah di rumah Sama keluarga ya Sama keluarga aja gitu Terus jaya Banget Terus berisik Gitu gak bisa diem gitu Seru ya? Ya Berarti Sosok almarhum Maksud Jeffrey Al Bukhari Itu seru ya Sama anak-anaknya seru Gitu ya kan Tapi Kadang ada gak Aduh kok Abi keluar kota mulu gitu Gak dirumah-rumah Gak? Gak sih Karena masih kecil kali ya Jadi yaudah iya-iya aja gitu Sekarang udah gede Terus apa yang paling lu kangenin dari sosok Abi? Maksud Jeffrey Al Bukhari Jailnya itu sih Jail suka ngeledekin Terus Contohnya-contohnya Pernah gak kejadian? Pernah Kalo Kapan ya? Kayaknya lagi bulan puasa Terus gue bandel Bandel kata kenapa Lupa gaya-gaya apa Terus gue nangis kan Terus kata Dia Kata dia lagi gue Tadi Jangan nangis Jangan cengeng Nanti itu gak mau loh sama kamu Itu siapa? Siapa? Gak tau juga sebenernya Siapa? Terus kayak Kalo misalkan Gimana sih Kan kayak anak SD Cinta monyet Cinta monyet gitu kan Terus Dulu tuh ya kayak Mau nonton Sama ikhbal gak? Gak? Gak Gak Jangan Lo jangan bikin gosip loh Mau nonton Futsal gitu Terus kayak Kalo misalkan Apa? Dari dulu Memang suka nonton Futsal gitu Terus maksudnya apa? Gak Pantusan Pantusan abisarnya jago futsal Maksudnya gitu Udah pernah lihat? Udah gue kadang sering main sama dia mah Kalo futsal Iya Kapan? Waktu itu sama anak Kafka yang lain gitu-gitu Terus 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 apa lagi yang dikangenin? Yaudah kayak gitu terus Kangen minta duit jajan Karena Kalo minta duit jajan tuh gak pernah kayak Gak pernah gampang Biasanya Paling sering disuruh nyabut Uban Jadi satu Uban tuh seribu Iya Jadi gue seneng banget nyabutin Uban Uang jajan Terus setelah Ini berapa sih? Udah enam tahun ya? Tujuh Eh tujuh ya udah tujuh tahun setelah abis Tinggal dunia Masih suka muncul gak? Misalnya Kalo dalam mimpi lu rindu atau apa gitu Jarang sih Tapi kalo Terakhir kapan ya? Terakhir pas Ulang tahun kemarin Tahun 12 Karena malemnya Doa minta Kaya Dateng aja gitu Kayak minta dia datengin Seudah Mimpi Sudah Sudah Ngomong apa Abi? Gak ngomong sih Gak ada ngomong Cuman kayak Bercana-bercana aja gitu Bukan mimpi yang kayak Mimpi yang kayak Kamu harus Itu kayaknya cuma ada di sinetron-sinetron Kayak aja Bersyukur ya kalian yang masih punya ayah Dimanfaatin Apalagi anak cewek lu Maksudnya dimanfaatin waktunya gitu loh Dia pikirannya Receh juga ya Terus Ada gak Pesan yang paling lu inget dari Abi Apa ya? Sholat sih Mau kayak sesibuk apapun Mau kayak setelat apapun Misalnya kayak udah kelewatan banget Yaudah yang penting diganti aja Iya Mau diterima apa enggak kan Yaudah Yang penting kita udah usahain Lu ini berarti anak yang sempet ngerasain dong Susahnya Aduh Aduh Kayaknya gue masih kecil Inget gak inget ya? Engga Masih satu tahun Berarti gak inget Engga Masih satu tahun Iya Oh tapi Tahun Tahun 2000 itu kan SD hidup udah berkecukupan udah? Udah Hmm Kayak paling tahun 2000-2001 tuh Oh masih Masih kayak awal-awal karir Engga Tapi dia gak inget juga gue 2 tahun Oke dia gak inget Kalau soal pilihan jodoh lu ke depan ada pesan gak dari Abi? Kalau soal pilihan jodoh lu ke depan ada pesan gak dari Abi? Engga Karena Pas meninggal juga gue masih kecil Masih bocak Jadi gak ada Oke tolong editor liatin Foto Adiba pas masih kecil Engga Tahun yang lalu Tidak 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 Apa hal yang pengen Pengen lo kasih ke Abi gitu? Setelah Abi gak ada yang Pengen apa? Ya ngebanggain aja sih Menjadi anak yang membanggakan Terus Em... Mengecewakan Satu ya Ya sama sih Lebih membanggakan dan tidak mengecewakan Ada hal yang sama Tapi lo lebih deket ke Umi apa ke Abi dulu? Ke Abi Ke Abi Oke Kalau misalnya Lo punya kesempatan untuk ngomong ke Abi sekarang atau nanti Misalnya lo mau ngomong apa? Kayaknya gak mau ngomong Cuma mau kayak Memeluk Asik Karena Waktu Meninggal itu Kan gue lagi di asrama Terus itu kayak dijemput Jam berapa ya? Jam 2 pagi deh Pokoknya sebelum subuh Ya udah terus kayak Cuma dibilangnya kayak Abi kecelakaan Terus ya udah gue kayak Cuma tiduran di mobil dan menangis Terus nyampe rumah tiba-tiba udah rame Udah kayak Udah ada Ada wartawan Gitu-gitu kan Terus ya udah Berarti ketika Almarhum said Jafiel Bukhar itu Malam itu Kecelakaan Posisi lo lagi ngapain dan lagi gimana? Lagi di asrama Oh asrama Santren Gimana? Di IC Iya di IC ya Insan Cendikia ya Oh gitu terus? Terus ya udah pas nyampe Kayak udah rame Terus Karena kan gue taunya cuma kecelakan doang kan Kita udah meninggal Tapi ternyata pas nyampe rumah udah meninggal Terus kayak Keluar mobil Lari Berlari Berlari Terus pas masuk rumah Udah dimanyiin Udah dikavanin Udah ditutupin Keranda Jadi gue bener-bener gak Gak liat sama sekali gitu loh Terakhir Jadi yaudah Terus sedih banget disitu Iya Sedih banget Semoga Kita doain Adiba Bisa kumpul lagi Sama abinya Di surga Ya semoga Karya ini juga Bisa membanggakan lah Karya Bidadari surga ini Bisa membanggakan Almarhum Pasal Jeffy al-Bukhori Apa Lo doa Doa lo apa Gue karena Belum pernah ngerasain deh Kehilangan Ayah gitu Jadi Gue juga belum Belum tau gimana rasanya Tapi gue jadi belajar Walaupun ayah Kita punya kekurangan Apapun itu Atau kadang kan Anak-anak kuda gak sejalan Tapi Dialah yang sebenernya Dulu paling berkorban Paling Berusaha untuk bisa Membesarkan anaknya Jadi orang yang Sukses gitu Jadi Manfaatin lah Selagi orang tua ada Ayah ada Manfaatin sebaik-baiknya Sekarang kan tinggal Sama Umi kan Terus Tinggal sama Umi Apa yang Pengen lo lakuin nih Apa ya Kan udah Pengen selesai kuliah Nikah Enggak Enggak Belom Tunggu sukses dulu Wih Masih Kayak Awalnya tuh Sebenernya kalo misalkan Kayak disuruh nikah cepet Awalnya tuh Ya ini jujur aja Awalnya gue kayak Ya gapapa sih Kayak 21 lah Minimal Yang penting di atas 20 Terus kayak pas Sekarang Hei Saya gak ngomong-ngomongin gitu Terus sekarang kayak 21 tuh Yaudah gue tinggal di tahun depan Gue belum ngapa-ngapain Karena kan sekarang Umur 20 21 tuh Tapi aku udah nikah Iya Belum Ngapain cita-cita Belum Belum Duluth kuliah juga Belum Ya bentar lagi sih Cuman Ya Pengen sukses aja Mencari duit Yoi Tetapi gue cuma pengen tau Gimana sosok Almarhum Sahaja Fiat Bossoli itu sama anak-anaknya Ternyata Beliau sosok yang seru Yang Bercanda Kan beliau kan Ustadz tuh ya Nah gitu sama anaknya Anaknya ada apa-apa, dikit-dikit kasih hadis Ayat gak? Di rumah tuh suka ceramah juga Ya paling kayak kalo Abis sholat subuh Paling yang kajian-kajian biasa Tapi gak sih bebas banget Bukan yang kayak Gue penceramah, anak gue harus jadi penceramah juga Maksudnya kayak cita-cita Ya udah terserah mau apa Yang penting agamanya Ya banyak tinggalin Dijangkannya terus Jadi kalo di rumah Berarti Abis tuh Jadi sosok seorang ayah Bukan seorang Ustadz Yang mungkin di luar sana Sangat dimuliakan Tapi dia mungkin mau bermain Mau, sebenernya waktu Ke rumah tuh udah capek banget Tapi masih dikasih waktunya buat anak-anak Kayak luar biasa banget Makanya Buat kalian mas punya ayah Jangan sia-siain dan buat Anibah Semoga bisa berkumpul bersama Abinya Di surga nanti Amin Menyanyiin Karya yang sempat dipopulerkan sama Abi Bidadari surga Bidadari surga